Ya singkat-singkat meresponnya gitu. Atau memang pembawaan, strategi, atau memang ya hari ini sampai dengan sebelum bulan Januari masih diambil alih oleh tim anak muda. Enggak lah. Itu gimana? Enggak kan Mas Gibran sebenarnya kalau lihat apa yang dilakuin di Solo ya, walaupun tadi misalnya mungkin pembawaannya seperti itu, tapi kan bekerjanya enggak berhenti juga kan. Dia bangun Solo Technopark gitu ya, Shopee didatangin, kemudian secara ekonomi pertumbuhannya oke, dan seterusnya. Jadi menurut kami sih, ya kan kita harus bagi tugas juga Mas. Mas Gibran, dan kan maksudnya kita lihat juga kan waktu beliau sebelum ke KPU kan sebenarnya gagasan tentang dana abadi pesantren, gagasan tentang kredit startup milenial, ya itu benar-benar jadi kebutuhan anak-anak muda gitu. Jadi... Jadi buat Mas Gibran itu sedikit bicara banyak kerja? Work the talk. Oh, sedikit bicara banyak kerja. Tapi soal dana pesantren itu katanya udah ada sebenarnya di APBN. Ya kan kalau konteksnya apa yang dibawa sama Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan, persatuan, rekonsiliasi, melanjutkan itu. Yang kedua, keberlanjutan. Yang ketiga, penyempurnaan. Jadi kan itu yang pengen kita perkuatkan. Karena kan sudah on the track nih, jaman Pak Jokowi. Jadi ya mungkin yang seperti yang disampaikan sama Bu Sri Mulyani juga kan, ini udah dipikirkan. Cuma kan kadang-kadang gitu Mas. Banyak perencanaan-perencanaan yang bagus. Implementasinya. Cuma kan butuh digedor nih, butuh diimplementasikan. Jadi itu. Toh juga kan, itu kan implementasi Undang-Undang Santri, yang Hari Santri Nasional itu kan kalau nggak salah 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 satu konsek ininya kan. Sampai jumpa di video selanjutnya.